Hai anda ya Amanda ada yang labrak kamu di sosmed marahin kamu pokoknya dan berpengaruh terhadap nama baik kamu karena dia kamu akan ngapain dia bales diemin dia datangin langsung Hai sobat ikatan cinta jumpa lagi dengan mimin di channel Fatan Official yang memberikan kabar terbaru teraktual dan terpercaya di kalangan dunia selebriti sebelum mimin menyajikan berita terhangat jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari Fatan Official semoga terhibur dan selamat menyaksikan identitas pacar baru Amanda Manopo dipertanyakan akhirnya sang kakak buka suara sosok kekasih baru Amanda Manopo membuat para fans bertanya-tanya beberapa waktu lalu Amanda dikabarkan sudah memiliki kekasih baru ada pula yang masih berharap pemeran Andin dalam ikatan cinta itu bisa kembali ke pelukan Billy Shahputra apalagi Billy terlihat setia mendampingi mantan kekasihnya itu saat pemakaman ibunda Amanda Manopo sang kakak Angelika Manopo pun angkat bicara setelah kepergian sang ibu pemeran Andin itu memang semakin dekat dengan sang kakak dalam kanal YouTube Melanie Ricardo baru-baru ini Angel mengaku ia sempat memberikan nasihat untuk sang adik soal masalah asmara hal itu dilakukan Angel karena Amanda Manopo sempat mengatakan ingin menikah muda Angel pun akhirnya membongkar hubungan asmara mantan kekasih Billy Shahputra itu pada Melanie Ricardo kepada Melanie Angel mengungkap jika sang adik memurungkan niat untuk menikah muda sebetulnya dia ada pemikiran untuk menikah muda cuma makin kesini ternyata karirnya mendukung dia ujar Angel Angel juga buka suara soal simpang siur kabar Amanda Manopo telah memiliki seorang kekasih soal siapa kekasih Amanda Manopo kini Angel malah memungkapkan jika sang adik belum menjalin hubungan asmara dengan siapapun Amanda disebut masih ingin mengejar karirnya di dunia hiburan yang tengah bersinar sampai sekarang pas aku tanya ada yang dekat atau tidak dia bilang mau fokus ke karir saja ujar Angel karena dia tahu kesempatan yang gak datang dua kali juga katanya menambahkan sebagai seorang kakak Angel mengaku hanya bisa mendoakan agar sang adik mendapat pasangan maupun jodoh yang terbaik sementara soal Billy Shahputra pun turut hadir dan menemani Amanda Manopo di pemakaman juga sempat dibahas bahkan berhembus kabar bahwa Billy Shahputra menemani Amanda Manopo di rumah sakit namun baru-baru ini kabar terebut ditepis oleh kakak dari Amanda Manopo dan menyebut bahwa Billy Shahputra tidak menemani adiknya selama sang ibunda dirawat di rumah sakit Angelika Manopo menyebut jika Billy Shahputra datang di pemakaman ibundanya saja kalau nemenin di rumah sakit sebenarnya enggak sih ujarnya Angelika Manopo mengungkapkan bahwa kehadiran Billy Shahputra ke pemakaman ibunya itu untuk memberikan dukungan kepada keluarga Amanda Manopo kita tahu Billy pernah mengalami kehilangan makanya Billy juga datang karena dia kenal bersama Mami mungkin dia juga pengen support keluarga kita katanya karena dia tahu kondisi kehilangan seperti itu seperti apa rasanya katanya dikutip dari YouTube hits infotainment pada Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 meski begitu masih banyak netizen yang kerap menanyakan dan juga berharap jika Amanda Manopo dan Billy Shahputra bisa kembali menjalin hubungan seperti diketahui sejak berkutus dari Billy Shahputra Amanda Manopo hingga sampai saat ini dikabarkan masih sendiri lantaran belum menemukan sosok yang bisa kembali menaklukkan hatinya Amanda Manopo sempat disinggung oleh netizen terkait apakah dirinya memiliki target untuk menikah dengan segera ia menggidikkan bahu rupanya Amanda Manopo mengungkapkan bahwa ia telah berkaca dari sebuah pengalaman dan percintaannya yang sempat mengebu-gebu lantaran memiliki banyak gambaran yang indah terkait jalinan asmara dan rencana pernikahan Amanda Manopo seolah dijatuhkan hingga remuk Sekarang kayaknya gak ditargetin sih maksudnya sejalannya aja karena pernah mengatakan sesuatu terus gak jadi terus sudah berekspektasi terus sakit hati ujarnya Jadi sekarang aku mendingan gak mau nargetin apa-apa jalanin aja pasti kalau misalkan memang udah jodoh pasti dimudahkan semuanya oleh Tuhan tuturnya itulah berita terbaru yang pertama yuk simak lagi berita terbaru yang kedua sikap Arya Saloka saat bersaing dengan Epikus Nandar dan Rangga Azov Aldebaran ikatan cinta hebat pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta yakni Arya Saloka bersaing dengan sejumlah aktor top Indonesia lawan main Amanda Manopo itu bersaing dengan Epikus Nandar Giorgino Abraham Rangga Azov hingga Ferel Bramasta untuk meraih penghargaan diketahui Arya Saloka menjadi nominator penghargaan Indonesian Drama Series Award IDSA 2021 Arya Saloka masuk nominasi pemeran utama pria dalam drama series terfavorit dan pasangan drama series terfavorit bersama lawan mainnya Amanda Manopo bisa terpilih menjadi nominator membuat Arya mengaku bersyukur aduh kalau dinominasikan begitu masih terlalu berat kalau buat saya mah kata Arya kepada wartawan belum lama ini tetapi Alhamdulillah bersyukur kalau memang diberikan kesempatan mendapat nominasi Alhamdulillah masih dipercaya sambungnya dalam kategori pemeran pria dalam drama series terfavorit Arya harus bersaing dengan Epikus Nandar Giorgino Abraham Rangga Azov dan Ferel Bramasta bukannya merasa bersaing Arya justru mengaku bangga namanya disandingkan dengan deretan aktor kawakan tersebut yang pasti semua yang sudah masuk nominasi itu hebat-hebat ucapnya senang bisa disejajarkan dengan orang-orang hebat lanjutnya aktor usia 30 tahun itu berharap dengan adanya penghargaan tersebut serial drama atau sinetron Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata kadang drama series itu dilihat sebelah mata ujarnya jadi dengan adanya war ini ini memotivasi kita membuat drama series yang lebih baik dan lebih baik lagi pungkasnya jika penasaran apakah Arya Saloka bisa bawa pulang piala penghargaan saksikan malam puncak IDSA 2021 pada Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di RCTI Randy John akui pacaran dengan Glenn Cacisara Ciecin Lok di Ikatan Cinta John mengaku pacaran dengan Glenn Cacisara isu cinta lokasi di sinetron ikatan cinta RCTI ini sudah terbukti loh berkat banyak adegan berdua dengan Glenn Cacis Randy dan Glenn Cacis akhirnya terjerat cinta lokasi lewat tayangan vlog di akun YouTube gay intim baru-baru ini meski malu-malu Randy mengakui bahwa dirinya sekarang sudah resmi berpacaran dengan Glenn Cacisara iya pacaran ujar Randy John dikutip dari akun YouTube RT infotainment Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 sebelum terbit pengakuan malu-malu Randy sebelumnya memang rumor akan hubungan asmara antara dirinya dengan Glenn Cacisara sudah santer terdengar di kalangan netizen dan para penonton setia ikatan cinta ketika ditanya lebih lanjut siapa yang menyatakan cinta duluan di antara dirinya dan Glenn Cacisara Randy mengaku tak ada proses tembak-menembak di hubungan asmara yang mereka berdua jalani enggak ada tembak-tembakan juga sih maksudnya ketika gue merasa sayang dan dia sayang ya sudah jalani pungkas Randy dukungan terhadap hubungan asmara yang baru dijalani Randy dan Glenn Cacisara ini pun terlihat mendapat banyak dukungan dari para netizen khususnya para penonton ikatan cinta Alhamdulillah aku dukung banget semoga berjodoh terima kasih